Setiap edisinya, Piala Dunia akan selalu menghadirkan hal-hal yang menarik dan unik. Maka dari itu, setiap edisi pasti memiliki kesan yang berbeda-beda. Kesan yang bakal menancap kuat ke benak para penggemar sepak bola. Dari tahun 1930 sampai edisi 2018, Piala Dunia menjadi ajang besar yang sangat dinanti publik penggemar sepak bola. Namun dari semua edisi Piala Dunia tersebut, ada yang akan dikenang sepanjang masa. Nah, berikut ini edisi Piala Dunia yang akan dikenang sepanjang masa. Semua orang tahu bahwa Brazil adalah negara yang memiliki gelar Piala Dunia terbanyak. Tercatat sebelum Piala Dunia 2022 bergulir, timnas Brazil sudah mengoleksi setidaknya 5 trofi. Tahun 1958, 62, 70, 1994, dan yang terakhir 2002. Namun setelah tahun 2002, Brazil termasuk timnas yang empot-empotan. Selekau bahkan kerap kesulitan menghadapi tim-tim dari Eropa. Yang paling menyakitkan boleh jadi pada edisi tahun 2014, ketika itu negara yang memiliki patung Yesus Kristus tertinggi ketiga di dunia itu menjadi tuan rumah. Tentu saja sebagai tuan rumah, Brazil punya semangat untuk mendapat trofi lagi. Namun mereka justru dibantai Jerman 71 di semifinal. Tidak hanya kekalahan memalukan Brazil, edisi 2014 pun banyak kejutan terjadi. Seperti Spanyol yang kalah di dua laga awal dan harus angkat koper lebih dulu. Inggris dan Italia juga memalukan. Dua tim raksasa itu tersingkir dari fase grup. Uniknya, justru Costa Rica dan Uruguay yang lolos dari grup D. Dan ajaibnya lagi, Costa Rica lolos dengan memuncaki kelas main grup D saat Inggris dan Italia hanya berada di dua terbawah. Terakhir yang mengesankan sekaligus menyedihkan adalah Lionel Messi jadi pemain terbaik di edisi ini. Tapi timnas Argentina gagal juara. Albi Celeste dikalahkan der Panzer 1-0 di final. Ada yang lupa dengan Piala Dunia 2002. Bagi generasi yang hidup di era sepak bola sudah memakai VAR, mungkin tidak akan ingat Piala Dunia 2002. Namun bagi penggemar sepak bola yang sudah lumayan sepuh, pasti akan mengingat Piala Dunia ini. Ketika itu yang juara, Brazil. Namun bukan itu kejutannya, sebab Brazil sudah langganan juara. Piala Dunia 2002 menjadi Piala Dunia pertama di benua Asia. Waktu itu Jepang dan Korea Selatan menjadi tuan rumah. Selain itu, hal mengejutkan terjadi ketika tim-tim kelas bawah justru bisa lolos ke fase gugur. Misalnya, Turki untuk pertama kalinya melenggang ke semifinal. Senegal yang melumat juara bertahan Perancis 1-0, lalu Korea Selatan yang ketika itu menjadi tim Asia pertama yang bisa melaju ke babak semifinal usai mengandaskan Spanyol setelah sebelumnya di babak 16 besar menaklukkan Italia. Di laga kontra Italia itu terjadi banyak kontroversi, termasuk Francesco Totti yang di kartu merah. Dan siapa yang melupakan sosok Ah Jung Wan, pemain yang mencetak gol kemenangan Korea atas Gli Azuri. Karena mencetak gol itu, Ah Jung Wan bahkan sampai diusir dari Liga Italia, padahal ia adalah pemain Perugia ketika itu. Sebagian besar generasi milenial pasti akan mengingat Piala Dunia 2006. Apalagi di situ tercipta momen-momen menarik sepanjang turnamen. Salah satunya ketika timnas Italia asuhan Marcelo Lippi berhasil menang dramatis di final melawan Perancis. Di final itu pula terjadi momen-momen ikonik yang tak lekang oleh waktu. Ingat bagaimana Zinedine Zidane menanduk Marco Materazzi. Bukan hanya itu, final Piala Dunia 2006 yang mengejutkan, sebab baik Italia maupun Perancis sangat minim dibicarakan. Orang cenderung menjagokan tuan rumah, Jerman, untuk jadi juara atau Brazil. Pada edisi 2006 juga ada 8 debutan di Piala Dunia. Salah duanya adalah Togo dan Trinidad and Tobago. Turnamen edisi ini menjadi sangat klasik dan monumental. Itu karena banyak gol-gol jarak jauh dan indah tercipta. Lalu kisah dongeng dua raksasa, Italia dan Perancis yang kembali ke puncak. Oh iya, pada Piala Dunia 2006, Switzerland juga tampil sempurna. Mereka tak kebobolan satu gol pun di fase grup, namun harus tersingkir secara mengejutkan di babak 16 besar oleh Ukraina. Piala Dunia 1986 menjadi Piala Dunia yang ikonik ketika itu tuan rumah Meksiko berhasil menggelar Piala Dunia, walaupun setahun sebelumnya terjadi gempa dahsyat akibat pabrik nuklir Chernobyl. Bencana itu menewaskan tak kurang dari 10 ribu manusia. Namun Piala Dunia 1986 tetap digelar di Meksiko, dan ini menjadi Piala Dunia dengan format yang baru. Jika sebelumnya ada 24 tim yang berpartisipasi di babak gugur, tahun 1986 jumlahnya menyusut menjadi 16 tim saja. Yang ajaib, Bulgaria dan Uruguay saat itu bisa lolos ke fase gugur meski cuma mencetak 2 poin saja. Tentu yang paling ikonik dan paling diingat dari Piala Dunia 1986 adalah gol tangan Tuhan Diego Armando Maradona. Mendiang mencetak gol itu ketika Argentina mengalahkan Inggris di perempat final. Gol itu menjadi gol yang paling diingat sepanjang masa, apalagi ketika itu Argentina juga berakhir mengangkat trofi. Piala Dunia 2018 menjadi Piala Dunia yang akan diingat sepanjang masa. Benar bahwa Piala Dunia 2018 tidak banyak melahirkan momen-momen yang berkesan. Hanya saja Piala Dunia 2018 menjadi salah satu Piala Dunia terketat selama turnamen berlangsung. Lihat bagaimana tim Nas Jerman yang sebelumnya juara, justru tersingkir lebih awal. Der Panzer Keok di dua laga di fase grup, salah satunya melawan Korea Selatan Asuhan Sinteyong. Song Hyong Min dan kolega berhasil menghajar Jerman dengan skor bulat 2-0. Meski kemenangan itu tidak cukup membawa Korea lolos ke fase gugur. Kejutan lainnya adalah ketika tuan rumah, Rusia berhasil mengalahkan Spanyol di babak 16 besar. Piala Dunia 2018 juga menjadi salah satu yang naas bagi Inggris. Sebab laju mereka mulus sampai semifinal sebelum dikalahkan Kroasia. Modri CS jadi tim kejutan yang sampai ke final walaupun di partai puncak dihajar Prancis 4-2. Terakhir adalah Piala Dunia 2010. Siapa yang tidak sepakat kalau Piala Dunia di Afrika Selatan adalah Piala Dunia yang paling diingat? Rasanya tidak ada yang tak sepakat soal itu. Sebab banyak momen dan hal-hal menarik di Piala Dunia 2010 yang sangat membekas. Seperti misalnya gol dan selebrasi pemain Afrika Selatan, CPW Sabalala. Piala Dunia 2010 juga menjadi Piala Dunia pertama di benua Afrika. Lalu ada Fufuzela. Ingat dengan trompet yang suaranya seperti sanggak kala itu. Betapa suara Fufuzela sangat intimidatif. Meski sudah dilarang, Fufuzela masih saja terdengar. Lalu bola Jabulani, bola yang akan selalu diingat sepanjang masa. Bola yang konon sulit ditaklukkan. Diego Forlan menjadi salah satu pemain yang bisa mengendalikannya. Oh iya, ada pula pertandingan ikonik antara Gana versus Uruguay. Gana yang melenggang ke perempat final nyaris masuk ke semifinal. Sial, mereka bertemu Uruguay di perempat final. Handball Luis Suarez di kotak penalti menjadi petaka bagi Gana. Ketika itu Gana nyaris mencetak gol, tapi dihalangi tangan Suarez. Elpis Tolero digancar kartu merah dan Gana dapat penalti, tapi Asamuagian gagal mengeksekusi peluang emas itu. Lalu tim song Piala Dunia 2010, Waka Waka, yang dinyanyikan Syakira juga sangat populer. Paul Sigurita Pramal yang selalu tepat menebat juga jadi bagian di Piala Dunia ini. Paul ketika itu bahkan berhasil memprediksi pemenang Piala Dunia 2010. Secara dramatis, La Furia Roja memenangkan Piala Dunia. Persis ketika mereka untuk pertama kalinya melenggang ke final kompetisi akbar tersebut. Well, dari Piala Dunia tadi, mana yang paling kamu ingat duhai pecandu sepak bola? Sampai jumpa di video selanjutnya.